Intro PT PLN Persero Distribusi Bali menyelenggarakan kegiatan Fun Bike sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ke-71 Fun Bike mengambil start dan finish di Taman Makam Pahlawan Pujian Bangsa Margerana Tabanan General Manager PLN Distribusi Bali, Sandika Alfie Leanto mengatakan Fun Bike ini digelar serangkaian Hari Listrik Nasional ke-71 yang jatuh pada 27 Oktober Fun Bike kali ini diikuti 350 peserta yang terdiri dari seluruh unit PLN dan anak perusahaan sebali serta rekanan PLN Sandika Alfie Leanto mengungkapkan kompleks Taman Makam Pahlawan Pujian Bangsa Margerana Tabanan dipilih sebagai lokasi start dan finish Fun Bike dengan harapan semangat pahlawan memotivasi pegawai dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan kondisi kelistrikan di Indonesia Acara Fun Bike yang diadakan di Margerana Tabanan ini dilanjutkan dalam rangka Hari Listrik Nasional yang ke-71 yang jatuh pada tanggal 27 Oktober ini peserta dari acara Fun Bike ini ditujukan kepada seluruh Bali 1 di PLN yang ada di Bali jadi tidak hanya dari distribusi Bali tapi juga dari ada Indonesia Power di sini ada teman-teman dari area pelayanan penyaluran, APB, ada area pengatur beban penyalur beban, lalu ada ikon di sini ya seluruh PLN yang ada di Bali mengikuti acara ini kita memang sudah beberapa kali melakukan Fun Bike ya nah ini adalah tempat yang cukup strategis karena jarak dari Denpasar juga tidak jauh yang kedua di sini juga ada Taman Makam Pahlawan yang memberi semangat kita untuk selalu mengingatkan kepada kiri kita bahwa perjuangan itu tidak pernah berhenti Sendika Aflianto menambahkan kegiatan Fun Bike ini tidak hanya digelar untuk berolahraga tetapi juga menjadi sarana berkumpul dan mempererat kebersamaan seluruh keluarga besar PLN di Bali tujuan dari Fun Bike sebetulnya ya kita berolahraga ya pada prinsipnya yang kedua menjalin hubungan dengan seluruh PLN yang ada di distribusi Bali dengan teman-teman yang lain yang ada di dalam lingkungan kerja di distribusi atau di PLN Bali sendiri tidak hanya bersepeda PLN distribusi Bali juga memberikan bantuan bina lingkungan melalui PLN peduli berupa 10 buah tong sampah penyerahan bantuan ini dilakukan oleh General Manager PLN distribusi Bali kepada perwakilan Kecamatan Marge melalui Kasi Trantib Kecamatan Marge sebelumnya PLN distribusi Bali juga telah melakukan sejumlah kegiatan sosial di Uliah Tabanan seperti bedah rumah, bantuan kesehatan, sembako gratis dan penyambungan listrik gratis selain Fun Bike serangkaian hari listrik nasional PLN distribusi Bali juga menyelenggarakan kegiatan jalan santai pertandingan kempur maja dan akan ditutup dengan upacara bendera Anggara Tanah